Terima kasih telah menonton Oke pemirsa sabun, di video sekarang mbak ojan ingin review modul magisk yang bernama IP kontrol. Anda sudah tahu? Anda sudah tahu. Dan Anda sudah tahu? Ada yang tahu dan ada yang tidak tahu bun. Ya daripada salah pasang dan salah setting, nanti malu sama anak tuyul. Mendingan langsung saja kita bahas bun. Oke cek 1 dari 3, 1 dari 3. Oke bun, balik lagi sama gue si ojan tukang keramasin anak bancet. Nah di video yang sore dan kelam penuh dengan kejombloan ini, Bang ojan mau review sebuah modul magisk yaitu IP kontrol. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Dan kekurangannya apa bun. Ya modul magisk IP kontrol itu kepanjangan dari input power control. Yang artinya mengatur daya masuk. Masuk kemana? Masih rahasia ilahi bun. Gimana bun, sudah ada gambaran belum tentang modul magisk IP kontrol itu? Iya benar banget bun. Modul magisk ini buat baterai telur ceplok. Bukan untuk performance apalagi buat grafik. Terlalu jauh banget bun. Jadi modul magisk ini berfungsi untuk pemutus daya masuk dan daya keluar di saat telur ceplok kalian itu di charge. Nah modul magisk ini sama aja kayak modul magisk advanced charging control. Terus sama juga kayak baterai extend. Dan sama juga kayak shortcut. Nah modul magisk IP kontrol ini adalah jalur alternatif buat kalian semua. Yang gagal pasang modul magisk advanced charging control ataupun baterai extend. Karena pemasangannya sangat gampang banget dibanding kedua modul magisk yang barusan mamang ojan sebutin. Dan kalian tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Karena akan membebani RAM dan penggunaan CPU di perangkat android kalian. Dan apalagi kalian seorang gamer sejati tapi hanya bermodal telur ceplok doang. Pasti akan mempermasalahkan penggunaan RAM dan penggunaan CPU. Oke jadi fungsi utama dari modul magisk ini untuk memutuskan arus pengecasan di persentase tertentu. Dan bakalan ngisi otomatis di persentase tertentu juga. Jadi sesuai yang kita inginkan. Nah tanpa ribet setting dan tanpa menggunakan aplikasi lagi. Terus manfaat dari modul magisk ini bakalan menjaga tekanan suhu baterai di telur ceplok kalian. Jadi agar tidak overhead dan tidak melendung. Bukan telat nyabut ya. Terus manfaat yang keduanya bisa bikin baterai di telur ceplok kalian itu lebih awet. Dibanding kalian tidak menggunakan modul magisk ini. Terus yang ketiganya kalian tidak perlu takut atau khawatir kalau misalkan di cas dan ditinggal tidur. Atau di cas selama 1 minggu bahkan 1 bulan kagak dicabut-cabut. Oke dan sekarang kekurangannya dari modul magisk ini. Yang pastinya android kalian harus dalam keadaan root dan sudah terpasang magisk manager. Ya sebenarnya sih kalian bisa aja memasang modul magisk ini menggunakan custom recovery dan hasilnya sama aja. Oke dari fungsi, manfaat, dan kekurangan sudah bang ojian jelasin. Sekarang kita langsung aja pasang modulnya. Cara pasangnya susah-susah gampang sih. Pertama kita buka aplikasi nyanyut kuda. Kemudian geser aja ke kanan dan pilih modul. Selanjutnya klik aja install lewat penyimpanan. Dan kalian cari aja modul yang sudah kalian download tadi. Linknya sudah bawa ojian siapkan di kolom deskripsi secara gratis. Kaga bayar. Nah kalau misalkan sudah selesai. Sekarang kita bikin modar hapennya. Oke bun, kalau misalkan telur ceploknya sudah menyala. Otomatis modul magisknya sudah berjalan. Nah angka default dari modul magisk ini adalah 70 banding 60. Jadi hp kalian itu bakalan ngecas lagi. Kalau misalkan persentasenya itu sudah mencapai 59%. Dan bakalan berhenti kalau misalkan baterainya sudah mencapai 70%. Gimana udah paham kan? Nah kalian bisa ubah angkanya dengan masuk ke dalam aplikasi terminal emulator. Kalian download aja di google playstore secara free. Nah pertama kalian ketik aja show. Kemudian tekan enter. Jangan pakai e. Nah kemudian kalian ketik lagi ipc. Terus spasi. Strip 2 kali. Update. Spasi. Dan isi angkanya. Nah angka yang bang ojan contohin adalah 95. Spasi 65. Yang artinya hp bang ojan bakalan ngecas. Kalau misalkan baterai ada di persentase 64%. Dan bakalan berhenti ngecas di angka 95%. Meski colokannya itu masih nancep di hp nya. Gimana paham kan? Oke kalau misalkan kalian sudah isi angkanya sesuai dengan yang kalian pengen. Selanjutnya kalian ketik lagi ipc. Spasi. Strip 2 kali. Diamond. Spasi. Launch. Dan tekan enter. Nah otomatis si modu magisk akan berjalan. Sesuai settingan yang sudah kalian save. Nah kalau misalkan kalian pengen ubah lagi nih. Cukup ketik aja su. Kemudian kalian tekan enter. Jangan pakai e. Nah ketik lagi ipc. Spasi. Garis 2 kali. Update. Dan angka. Nah angka disini bebas ya. Bisa angka 80 banding 60. Bisa angka 90 banding 70. Pokoknya bebas. Nah kalau misalkan sudah selesai. Kalian ketik lagi ipc. Spasi. Garis 2 kali. Diamond. Spasi. Launch. Jadi harus diaktifkan setiap kalian rubah angkanya. Ya sebenarnya sih masih ada beberapa kode lagi yang bisa kalian akses dari modu magisk ini. Yang pertama ipc. Spasi. Garis 2 kali. Diamond. Kill. Itu untuk berhenti atau untuk mematikan modu magisk. Bukan untuk menghapus. Terus yang keduanya adalah ipc. Spasi. Garis 2 kali. Method. S60. Itu buat ngecas selama 60 detik. Terus yang ketiganya. IPc. Spasi. Garis 2 kali. Method. Spasi. D%40. Itu untuk mematikan pengecasan sebelum persentasenya itu berada di angka 40%. Terus yang terakhirnya adalah ipc. Spasi. Garis 2 kali. Metod. EM30. Itu untuk mengisi daya selama 30 menit. Nah 30 itu hitungan dari menit. Kalau misalkan kalian isinya dengan angka 40 ya berarti di casenya selama 40 menit. Nah kode-kode di atas itu tidak terlalu penting. Ya kalau memang tidak dibutuhin tidak perlu diubah-ubah daripada nanti malah error. Yang kalian ubah hanya set angka, start, dan stop aja. Oke sepertinya cukup sekian Bang Ojan share dan review modemijis ini. Kalau misalkan masih belum paham silahkan tonton ulang videonya sampai paham. Kalau misalkan masih belum paham juga ya berarti kalian belum minum obat. Bang Ojan beserta tim sabun pamit undur diri. Sampai ketemu di pelaminan mantanjom. Thank you. Terima kasih telah menonton.